Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga, di lokasi TNI Manunggal membangun desa reguler ke 102 Godem 07 14 Salatiga, saat gas TNI bersama bidan desa setempat melaksanakan kegiatan kunjungan ke rumah Belita Gizi Buruk. Dengan mengendarai sepeda motor dan diteruskan dengan berjalan kaki karena lokasi berbukit, Sersan Dua Srianto bersama Linggar Astuti dengan semangat mengunjungi rumah pasangan Surani dan Yanti, warga dusun RT3 RWN6 Desa Bonomerto. Dalam kesempatan tersebut, bidan desa Linggar Astuti menanyakan kondisi putra ketiga pasangan Surani dan Yanti ini. Sejak lahir, Muhammad Rizki 4 tahun ini mengalami Gizi Buruk bahkan berat badannya hanya 17,5 kg. Sehingga dibutuhkan perhatian serius dari pihak keluarga maupun petugas kesehatan. Ini kan Pak Jurnal 6, Donomerto, anak bernama Moh Rizki, umur 4 tahun, ini mengalami gizi buruk dari sejak lahir, Pak. Pada saat lahir, riwayat kehamilannya, pada waktu ibu hamil itu mengalami keg. Kek itu kekurangan energi kronis, nah itu akan berakibat pada pertumbuhan bayi jani dalam rahim. Karena ibu nyakek, ditambah lagi dengan sosial ekonomi rendah, anak ini lahir dengan berat badan lahir kurang. Terus perkembangnya sampai saat sekarang masih kurang terus. Bahkan menurut di dalam KMS-nya itu, di bawah garis merah. Setelah dimintai keterangan dari bidan desa, Sarsan Dua Srianto menyerahkan susu bubuk khusus bagi Balita Gizi Buruk, bantuan dari Dinas Kesehatan Kebupatan Semarang. Perhatian tulus dari Satgas TMMD bersama bidan desa setempat, diharapkan benar-benar mampu membawa perkembangan kesehatan yang positif untuk Balita atas nama Muhammad Rizki. Tim Liputan Cahaya TV